Intro Sekarang ini harus diakui kalau progres timnas Indonesia bersama Sinteyong benar-benar oke. Di level senior, ranking FIFA timnas melonjak drastis. Lalu di piala Asia, sukses menembus 16 besar dan di kualifikasi piala dunia, Indonesia selangkah lagi bisa maju ke round 3. Begitu pula di level U23, timnas Indonesia mampu lolos ke 8 besar dengan cara yang mengesankan. Sempat kalah di match pertama dari tuan rumah Qatar, squad Garuda pada akhirnya mampu menyapu bersih dengan berhasil menjaga Australia dan menghajar Jordania. Tentu saja situasi ini membuat citra Indonesia kini benar-benar dipandang bagus oleh tim-tim besar Asia lainnya. Nah, apa yang dialami oleh Indonesia sejatinya berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh saudara serumpun sekaligus rival terdekat Malaysia. Di mana timnas Malaysia baik di level senior maupun U23, sama-sama remuk gundah tak berdaya di piala Asia. Sesuatu yang membuat publik Malaysia kini benar-benar geram dan uniknya, Banyak dari mereka yang memilih nonton pertandingan timnas Indonesia ketimbang Malaysia. Hal yang wajar, jika mereka iri karena emang kemajuan timnas Indonesia, kini benar-benar sedang jadi sorotan di mana-mana. Untuk saat ini timnas Malaysia, bak terkena racun dari kesombongan mereka sendiri. Yap, di saat timnas Indonesia sedang naik daun, eh Malaysia justru terkapar tak berdaya. Baik itu di level senior ataupun U23. Tentu kita ingat gimana hancurnya Malaysia di piala Asia senior kemarin berada di grup E bersama Jordania, Bahrain, dan Korea Selatan. Squad Upinipin nyatanya sama sekali gak pernah meraih kemenangan. Bahkan dalam dua laga awal, Malaysia remuk redam dengan catatan 0 gol dan kebub bola 5 gol kalah bersuah Jordan dan Bahrain. Sehingga hal yang wajar, kalau media Malaysia use stress times, melabeli penampilan timnas Malaysia di piala Asia sebagai sampah dan dicap sebagai tim Asia Tenggara terburuk kala itu. Hal yang wajar, kalau publik Malaysia semarah itu. Karena ketika itu, Harimau Malaya membawa 14 pemain naturalisasi, tapi hasilnya 0 alias 0 alias nothing. Yup, usai timnas senior hancur lebur termaksud di dua laga terakhir kualifikasi piala dunia tak kalah-kalah dua kali melawan Oman, membuat harapan publik tertuju ke tim U23 yang berlaga di piala Asia U23. Tapi seolah ketularan bapuk, timnas U23 Malaysia kembali hancur lebur. Bahkan yang ini bisa dibilang lebih miris. Karena secara pemetaan di grup D, harusnya Malaysia bisa bersaing dengan tim-tim Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Namun nyatanya, mereka sama sekali gak mampu meraih satu pun poin. Kalah 2-0 dari Uzbek dan Vietnam, lalu kalah 2-1 dari Kuwait, menjadikan tim U23 Malaysia resmi dinobatkan AFC sebagai tim terburuk di piala Asia U23 2024. Ya berkaca dari hasil-hasil tadi, maka wajar jika publik Malaysia kini benar-benar muak dengan timnasnya sendiri. Hal yang sejatinya pernah dirasakan oleh publik tanah air ketika timnas hancur lebur di tangan pelatih Simon, McManamy. Nah uniknya, kini banyak netizen Malaysia yang secara terang-terangan mengkritik timnasnya sendiri, dan lebih memilih nonton pertandingan timnas Indonesia. Tentu saja ini bukan tanpa alasan, karena di piala Asia U23 ini, timnas Indonesia mampu tampil luar biasa. Meskipun tergabung dengan tim-tim kuat macam Qatar, Australia, dan Jordania. Sempat kalah 2-0 dari tuan rumah dengan cara yang kontroversial. Indonesia mampu bangkit dengan menjagal Australia 1-0 dan Jordania 4-1. Maka dari itu sekali lagi wajar jika sekarang publik Malaysia lebih nyaman nonton permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteong. Mampu bangkit dengan menjagal Australia 1-0 dan Jordania 4-1 dan Jordania 5-1 dan Jordania 5-1. Lebih lanjut, performa gemilang timnas Indonesia U23 juga mendapatkan pujian dari para pundit Malaysia. Bahkan dalam saluran Astro Arena, permainan Indonesia akan menghancurkan Jordan dianggap sebagai permainan kelas atas. Dan dilihat dari komentar-komentar yang ada, kelihatan jelas jika publik Malaysia sekarang ini benar-benar iri kepada Indonesia. Yap, terlepas dari apapun sebenarnya yang bikin Malaysia mundur ya diri mereka sendiri. Serangkaian kebijakan ambisius tanpa pikir panjang termaksud naturalisasi yang ujung-ujungnya cuma bawa bencana. Sebab berbeda dengan Indonesia yang kini mengedepankan pemain keturunan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Malaysia ini terkesan sporadis dan asal ambil aja. Selain itu, rata-rata pemain yang dinaturalisasi Malaysia banyak yang sudah sepuh dan habis masa prime-nya. Ambil contoh Stroke Wilkin, lulusan Akademi Southampton tersebut bahkan sudah terdampar di Johor Darul Taksim II sejak tahun 2021. Lalu Hendrik Dos Santos, pemain asal Brazil berusia 29 tahun yang karirnya tamat, sejak bergabung ke Velcro FC tahun 2019. Darren Locke, Paulo Josue, sampai Corbin Ong, bahkan usianya sudah 30 tahun lebih dan karirnya mulai menurun juga masih dipakai. Nah jika sudah begitu, kali ini kami setuju dengan ucapan Bang M. Tahir. Kalau kualitas pemain naturalisasi 11-12 dengan yang non-naturalisasi. Tapi itu di Malaysia. Dan apa yang dilakukan Malaysia? Ini sama dengan Indonesia di era kegelapan. Sehingga ya bahasa kasarnya, mereka melakukan kebodohan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dulu. Ya pada akhirnya, apa yang dialami oleh Malaysia? Semoga bisa jadi pembelajaran buat Indonesia. Jangan sampai nih, jangan sampai. Segala apa yang udah dibangun oleh Sinteyong, beserta PSSI sekarang, jadi terbuang percuma dan kembali ke era lawas. Dimana timnas sama sekali tak berdaya di kawasan Asia. Untuk itu pertahankan dan kembangkan yang sudah ada. Kemudian jika sudah, ayo sama-sama kita semua menjaga agar progres timnas Indonesia semakin maju. Dan semoga aja, kualitas sepak bola Indonesia secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun non-teknis juga bisa meningkat. Kalau semuanya bisa terpenuhi, percaya deh, sepak bola Indonesia bisa kok bersaing secara konsisten dengan Jepang, Korea, Iran, dan negara-negara kuat Asia lainnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!